Hahaha Jumpa lagi dengan Om Pegawan Dalam Opini politik Sesuatu yang penuh intrik Menggelitik tetapi Menarik Ya ada seorang Warga namanya Bambang Tri Itu berani-beraninya Menggugat Presiden Joko Widodo Wah saya jadi Kaget ini ada yang Menggugat ini Apalagi yang digugat itu soal Keabsahan ijazah beliau Wah 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 Bocah ini nekat tenan ini Apa dia gak tau Presiden Jokowi ya Apalagi yang digugat Tidak hanya Pak Presiden Jokowi loh Tetapi KPU juga digugat Dan Mendikbud Ristek Eh bentar Saya baca dulu ya Ini Beritanya yang lain Saya baca dulu Ini Hmm Saya baca ini Pak Ini Pak Bambang Tri ini Si Bambang Tri ini Ternyata menyatakan bahwa Pak Jokowi Menyerahkan dokumen Pasu Berupa Ijazah SD SMP Dan ijazah SMA Wah wah payah Nah Terus terang Saya jadi bingung Ini Anak tumbuh Dewasa ini Dibesarkan Dimana kok bisa-bisanya meragukan ijazah sekolahnya Pak Presiden apalagi Bambang Tri ini sampai diundang ke channelnya Nur Sugi dan Refli Harun Nur Sugi itu juga ngaku-ngaku dengan sebutan ghost ghost loh itu, ghost nur itu sebutannya meskipun sama sekali tidak pernah nyantri di pondok pesantren dan Refli Harun seorang akademisi, profesor gitu loh apakah benar semua yang dituduhkan Bambang Tri dan dimuat dalam buku Jokowi Undercover kedua itu betul nah mari kita bedah bersama-sama kita simak ngompol ngopini politik berikut ini saya ini tidak mengerti kenapa ini orang model Bambang Tri Mulyono ini mesti didengarkan orang yang model begini ini mesti hanya memfitnah saja alang saya ini melihat wajahnya itu kasihan terlihat lebih tua gitu dari usianya logikanya ngawur dan cara berpikirnya keblinger ah sudah kok orang genah itu orangnya Bambang Tri ini ternyata adiknya Bambang Sadono nah itu loh mantan politisi Golkar yang pernah menjadi anggota DPR RI kata kakaknya itu Pak Bambang Sadono itu Bambang Tri ini memang hobi menulis ya dia seorang penulis ternyata nah saking keranjingannya menulis kuliahnya di unsut Universitas Jenderal Sutirman Wurokerto terbengkelah dan dia di drop out dari kampus itulah kenyataannya katanya pernah juga menulis tetapi ketika dilacak tidak jelas apa medianya nah kita harus tahu itu orang-orang yang suka menulis itu butuh sebuah imajinasi ya nampaknya imajinasi Bambang Tri ini kelewatan kebablasan gaspol itu gaspol tidak ada remnya nah kesalahan utamanya ya disitu itu kelewatan itu kebablasan itu tidak memadukan antara imajinasi dikonfirmasi realitanya yang ada jadi tidak ada realitanya gitu loh nah akibatnya beberapa kesimpulannya dalam buku karangan dia berjudul Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2 ngawur orang genah lagi nah teman-teman Bambang Tri ternyata meringkok di penjara selama 3 tahun pada tahun 2017 hingga 2020 wah dia itu mencak-mencak itu mencak-mencak marah-marah kepada pengacaranya yang tidak bisa membela dia nah dan akhirnya Bambang Tri memecat semua pengacaranya nah tapi kata pengacaranya yang membayar mereka itu bukan Bambang Tri ternyata kakaknya ya Bambang Satono tadi jadi mau dipecat atau tidak ya gak ada urusan dengan Bambang Tri yang bayar Pak Bambang Satono tapi munculnya Bambang Tri yang penuh halunisasi ini menguntungkan bagi orang-orang yang anti Jokowi nah salah duanya yaitu Suki Suki Nur maksud saya serta Revli Harun nah di podcastnya Suki Nur Bambang Tri melakukan Sumpah Mubahalah nah Sumpah tertinggi dalam Islam dengan risiko yang cukup berat loh itu kalau Sumpah Mubahalah itu nah karena menyangkut kutukan itu kalau tidak benar dikutuk nah artinya seseorang yang bersumpah akan terkena azab jika Sumpahnya tidak benar dan bila benar maka orang yang disebutkan dalam Sumpah itu yang akan terkena azabnya kan berbahaya nah sebenarnya sudah banyak yang mengkritik podcast dua orang ini sudah banyak yang mengkritik sebenarnya salah satunya pengurus besar sirikat mahasiswa muslimin Indonesia Mubahalah Suki Nur dan Bambang Tri tidak etis ora etis ora sopan karena dikaitkan dengan politik ya bukan hanya itu sudah banyak kelompok mahasiswa yang meminta Bambang Tri untuk diproses pidana atas tuduhan yang dimuat dalam bukunya contohnya Remaja Islam Soleh Banten Aliansi Milenial Muslim Minang Sumatera Barat Persatuan Alumni Santri Jawa Timur Aksi Pemuda Muslim Nusa Tenggara Barat dan masih banyak kelompok-kelompok yang meminta agar Suki Nur dan Bambang Tri segera diproses berkaitan dengan fitnahnya yang sangat kejam ini Bambang Tri juga sempat dihadirkan di podcastnya Revli Harun Revli itu seorang pakar hukum Tata Negara hebat sebenarnya sayangnya Profesor Revli ini dalam podcastnya hanya sibuk mengupas bagaimana jika yang disampaikan Bambang Tri itu benar pokoknya udah benar itu loh ilmunya ilmu pokoknya aja bukan melacak dan menggali kebenaran data yang disampaikan oleh Bambang Tri padahal loh padahal Profesor Revli itu tahu pada tahun 2016 ketika Bambang Tri disidangkan apa yang dituhkan dan apa yang dituduhkan dan dimuat di buku Jokowi undercover 1 tidak ada yang benar alias ngawur nah dalih-dalih yang disampaikan hanya kata-katanya nah selain itu juga dia memuat foto-foto orang mirip Jokowi di sebelah panggung berlogo PKI itu tetap diakini itu sebagai ayah Jokowi ala ngawur tanpa bukti atau pelengkap data apapun sekali lagi itu hanya asumsi dan hanya itu yang diakini oleh Bambang Tri nah meski dalam buku itu juga dikutip beberapa keterangan maupun pernyataan namun siapa yang menyatakan hal itu atau siapa yang berbicara tidak ada satu pun nama yang ditunjukkan hal ini makin membuktikan bahwa Bambang Tri memang seorang pemimpi kelas berat halusinasi halusinasi halus terus halus terus itu bisa diibaratkan mabok tanpa minuman keras hanya minum air agua mabok repot kan orang-orang seperti ini orang-orang seperti ini sebentar lagi akan diundang atau dihadirkan ke beberapa channel tentunya para pembenci Jokowi lainnya itu ada Roki Gerung ada Fadli Zon Profesor Suteki apalagi ngangkat isu PKI waduh pasti akan bertemu dengan Alfian Tanjung maupun Iksan Tanjung keduanya sih ngakunya ustad tapi ceramahnya lebih banyak berisi fitnah dan ujaran-ujaran kebencian banyak muslim yang kemudian tidak sudi menyebut keduanya sebagai ustad tambah lagi seorang dokter bernama dokter Tifa bukan dokter itu dokter yang mengulik anatomi wajah presiden Jokowi dalam statusnya dalam status mensosnya menyoroti wajah presiden sewaktu wisuda waktu wisuda itu sudah berkumis dan berkacamata lah kok tidak sama dengan sekarang tidak berkumis dan tidak berkacamata walah 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 bu dokter bu dokter anjing nganiku loh kok menambah malu kalau gak dokter dokter itu kan yang sudah harusnya pinter alamalah saya gak bisa bayangkan apa yang dirasakan suami dan anak-anaknya kalau tahu istri dan ibu mereka viral di medsos karena ulahnya yang memalukan begitu saya aja yang baca melihat aja malu kok apalagi keluarganya nah kembali ke hal awal soal keabsahan ijazah karir politik presiden jokowi dimulai dari wali kota surakarta bahkan sempat menjapat dua periode lalu menjadi gubernur dki dan kini sudah tengah periode kedua sebagai presiden dua periode sebagai presiden jika memang ijazahnya itu palsu bisa dibayangkan apa enggak sejak undaptar wali kota dulu pasti banyak yang dipertanyakan orang diragukan orang apa Bambang Tri itu tidak pernah melihat channel sekretariat negara atau channel youtube pak jokowi awong pernah ketemu dengan teman SD teman kuliah bahkan sungkem pada dosennya di UGM olah Bambang Bambang saya ini benar-benar kasihan sama jenengan itu jenengan itu sudah punya keluarga ambok ia fokus bekerja untuk menghidupi keluarga menapkai keluarga dengan cara yang halal oke lah monggo silahkan menggugat presiden menggugat pemerintah atau siapapun pejabat di negara ini jika mereka salah dan Anda punya bukti konkret jelas tak dukung 100% jangan pernah jadikan asumsi dan persepsi sebagai dasar gugakan karena Anda sendiri yang akan menerima akibatnya nah begitu saja saya jadi bingung kalau membicarakan orang-orang yang orang genah itu jangan sampai kita ikut gendeng ikut orang genah oke lah sampai ketemu di ngopini politik yang menarik dan penuh intrik sampai berikutnya kemudian kemudian Terima kasih telah menonton!